Intro Kita lihat, tindak itu berarti ada satu maskap lagi Ya, ada satu maskap lagi Karena maskap, kalau saya menikahi tadi, bahwa itu satu pendapat Nah, kalau kita tidak berpendapat, berarti itu satu pendapat juga Nah, secara umum seperti itu saya Nah, berarti apakah kita mengikuti semua maskap, itu juga satu yang dikatakan tidak berarti maskap Atau kita memang punya pendapat maskap sendiri Yang kedua, implementasi Implementasi kita dalam kesaharian kita Contoh saja, gunung Saya berpasang melakukan gunung Nah, pada saat di suatu tempat saya mengikuti yang tidak gunung Apakah saya tepat melakukan gunung di situ atau mengikuti tempat yang pada saat itu saya berarti Karena saya pernah mendengar satu cerita, salah satu imam dari Masjidil Haram Melakukan sholat di Istiqlal Beliau mengikuti Tata cara yang terakhir Dua pertanyaan yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ikut mazhab, itu mazhab baru Itu yang disebut La mazhabiyah Ada pun menggabungkan mazhab-mazhab Itu disebut dengan Aljamu wa talfiq Menggabungkan dan mencampur adukkan Itu mazhab baru lagi Sudah beda lagi Pak? Bapak yang mana? Bagaimana dengan cara sholat? Tadi Bapak biasa kunut, syafi'i Terus di Masjid Muhammadiyah tidak kunut Gimana? Bapak ikut imamnya Karena sudah ijma ulama Jika orang berzolat syafi'i Ikut bermazhabhan Bali, sholatnya sah Ya, sholatnya sah Bahkan wajib Jadi imamnya tidak kunut, jangan coba kunut Pak Bapak keluar dari imamah itu Keluar dari jamaah Tidak dapat pahala jamaah lagi Sama, mohon maaf Imam kunut, kita tidak kunut Itu keluar dari Namun Tidak, berkunut itu tidak mesti mengangkat tangan Ingat ya Berkunut tidak mesti mengangkat tangan Cuma saya khawatir Kalau kita mengangkat tangan Takut ada perasaan merasa lebih pinter Dari yang di samping mengangkat tangan Supaya itu tidak muncul Angkat saja tangannya Ya, angkat tangannya Oh itu hadisnya Do'i ustad Kata ustad seberang Itu hadisnya Do'if dan tidak boleh ikut Imamnya bid'ah Ini imam kita nih pelaku bid'ah Gimana jawabnya? Dia kalau hidup di zaman imam syafi'i Berani gak ngomong gitu? Eh, syafi'i Ente hadisnya Do'if Ente pelaku bid'ah Berani ngomong gitu Dia gak mikir jauh-jauh Ya Kesemangatan Mensahikan dan mendo'ifkan hadis Akhirnya Sampai kepada kesimpulan seperti itu Gitu Pak Jadi Bapak wajib ikut imam Imamnya gak kunut Ya sudah gak usah Kunut Oke, ini ada lagi ya Oke, boleh Jadi ada pertanyaannya Ini dulu Pak ya Apakah semua buku Syekh Albani bermasalah? Anto mau baca semua? Tidak, semua aja bermasalah Syekh Sa'id Mamduh Kritikus Yang mengkritisi Albani Itu Menyengakui bahwa Syekh Albani itu Ahli hadis Nah ini kita harus Karis bawahi juga Mengakui bahwa Syekh Albani ini Ahli hadis Minimal peneliti hadis Siapa yang Yang ngomong ini? Syekh Sa'id Mamduh Ahli hadis Murid Syekh Yasin Al-Fadani Dan Sidi Abdullah Al-Ghumari Itu mengakui Namun Syekh Albani itu Kata Syekh Awad Ma'ruf Penelitian saya dan dia Itu beda 300 masalah Jadi Syekh Awad Ma'ruf Itu mengatakan 300 hal yang Menurut Albani Hukumnya sahih Menurut saya tidak Do'aif Menurut saya tidak Berapa? 300 Tapi Syekh Sa'id Mamduh Menemukan lebih Bahkan Syekh Sa'id Mamduh Menemukan Menurut kita semua ini Sahih Muslim Sahih tidak? Ya Karena memang Ulama kita sudah sepakat Sahih Muslim itu Sahih Tapi Syekh Albani Karena tidak bermazhab Juga dalam Bab hadis Itu kemudian Mendo'ifkan Rawi-rawi Periwaid-periwaid Dalam Sahih Muslim Dikumpulkan oleh Syekh Sa'id Mamduh Ketemu minimal 35 hadis Yang dido'ifkan oleh Syekh Albani Kira-kira bagaimana tuh Kalau ada orang berani Mendo'ifkan Sahih Muslim Oh kalau di Uwin langsung disebut Liberal Tapi giliran Syekh Albani Kok tidak disebut Liberal Tidak adil Antum ini ya Itu tidak adil Namanya Giliran dosen saya Mendo'ifkan Satu hadis Di Sahih Muslim Satu hadis Dodo'ifkan Langsung dikatakan Uwin liberal Uwin sesat Uwin murtad Syekh Albani 35 hadis lebih Tidak disebut Liberal dan murtad Aneh kan Standarnya Tidak jelas Standar liberalnya Tidak jelas Di Sahih Bukhari Sahih Bukhari Sahih semua tidak Syekh Albani Mendo'ifkan Minimal Dua hadis Kira-kira Gimana tuh Dua hadis Bayangkan Bahkan beberapa Rawi Dalam Sahih Bukhari Itu Dodo'ifkan Lebih dari dua Itu Syekh Albani Dan itu Ditulis di kitabnya Maka Pendilaian Syekh Albani Terhadap hadis Itu juga Banyak masalahnya Lalu ada yang Nyeletuk Ah Ente Ente baru kemarin Sore Syekh Albani 20 tahun Eh bedakan Orang ngaji Dengan guru Gak perlu 20 tahun Untuk bisa Seperti Syekh Albani Itu kita lihat Syekh Syed Mamduh Kita lihat Di Di Mesir Itu ada Syekh Usama Syed Al-Azhari Masya Allah Temu sayang ya Belum banyak Diterjemahkan Video-video Syekh Usama Syed Al-Azhari Itu Belum banyak Nah ini Contoh-contohnya Apalagi yang Bersalah Kalau dalam Bab hadis Masalahnya itu Masih bisa Ditolerir Insya Allah Meskipun Sudah bahaya Tapi bagi Al-Azhari dimaklumi Namun Masalah Syekh Albani Ketika berbicara Hukum Fikri Karena Syekh Albani Tidak pernah Kuliah hukum Tidak pernah Kuliah hukum Bukan Sarjana hukum Bukan Sarjana fikri Maka ketika Syekh Albani Ngomong hukum Fikri Banyak Manturnya Contohnya apa tadi Emas Bagi perempuan Haram Solat di masjid Yang ada Kuburnya Haram Tidak boleh Ziarah Berniat Ziarah Kubur Ke kubur Nabi Yang boleh Cuma Pergi ke masjid Nabi Itu muncul Muncul seperti itu Ya Dan beliau Membidahkan orang Apa tadi Pakai Seidina Pakai Kunud Nah itu masalah Masalah semua Jadi salah satu bukunya Yang bermasalah Itu sifat Solat Nabi Itu bermasalah Makanya kita sudah Lihat di masjid-masjid Orang kalau sudah kena Buku sifat solat Nabi Cara solatnya Sudah aneh Sudah kaku Cara mengangkat Tangannya Kaku Ketika bangkitnya Juga kaku Itu muskilah Teman-teman saya Sudah mulai lihat Di buku itu Jadi saya sudah sebutkan Di buku sifat solat Nabi Bagian footnot Sheikh Albani Menyebut orang taklit Sebagai Al-An'am Binatang Ternak Itu kita sudah sebut Berkali-kali ya Bermasalah gak begitu Bermasalah Jadi Sheikh Albani itu Siapa Ustaz? Ya Sheikh Albani Ya Sheikh Sheikh Albani Orang yang Anti mazhab Dan berani Mendoifkan Beberapa hadis Di Sohei Bukhari Dan tiga puluhan Hadis di Sohei Muslim Dan menolak Semua mazhab Itulah mazhabnya Beda dengan Sheikh Mohammed Abdu Beda dengan Muridnya Sheikh Mohammed Abdu Tidak Bukan Jadi tidak menolak mazhab Menolak taklit Itu beda Muhammadiyah Di Indonesia Tidak menolak mazhab Tapi menolak taklit Itu beda Karena menolak Muhammadiyah Taklit itu Ngikut tanpa Tahu dalil Tapi di Ulama pesantren Di NU Ini bukan NU yang Bekok atau yang lurus Yang gak ada urusan ya Di pesantren Orang Mengatakan apa? Kita wajib Bermazhab Kita wajib Taklit Kenapa? Karena taklit Menurut orang pesantren Itu sudah itiba Menurut orang Muhammadiyah Bagi orang Muhammadiyah Tahu dalil Sudah disebut Itiba Apa arti itiba? Ikut Nabi Orang NU Orang pesantren Orang-orang yang Tamatan Yaman Tarim gitu ya Tahu dalil Belum tentu Tahu istidhlan Tahu dalil Belum tentu Tahu cara memahami Dalil Maka Tahu dalil Belum membuat Orang berangkat Keluar dari taklit Menjadi It Itiba Gitu Jadi perkataan Imam Al-Juwa ini Itiba itu Antatabia'ahadan Ma'ama'rifatid dalil Kamu ikuti seseorang Dengan tahu dalilnya Itu belum tentu Sama seperti Yang kita pahami hari ini Kalau Imam Jua ini Menyebut Tahu dalil Itu plus Tahu cara memahami Dalil Bapak Bapak sudah tahu Dalil kunud Atau dalil Yang mengatakan Kunud itu Do'if Terus tahu Dari mana Hadis ini Berlaku Tidak berlaku Nah itu yang disebut Ilmu fiqih Dan ilmu usul Fiqih Jadi Syahalban itu Siapa Ya Salah satu Imam Yang Menolak Mazhab Disebut Allah Mazhabiyyah Wah ini berat sekali Pertanyaannya nih Ustadz sebelah Banyak yang lulusan Mesir Mesirnya dimana dulu nih Lulusan Piramid Fir'aun Atau lulusan Al-Azhar Apakah mereka Tidak tahu Soal bid'ah Dan mazhab Yang benar Dan pentingnya Bermazhab Saya kurang Tahu Tapi saya tanya Kepada Ustadz Zul Henry Di Ustadz Al-Naf Ustadz Hanafi Ustadz Kopri Ustadz Hasbullah Di Jakarta juga Kita punya kawan Banyak sekali Yang tematan Azhar Itu temanmu kok Menolak mazhab Gimana caranya Al-Azhar Itu sudah Buat kaedah Al-Azhari Orang yang Lulusan Azhar Benar-benar Azhar 100% Bermazhab Salah satu Yang empat Berarti bisa Syafi'i Hanafi Hanbali Kalau di Pekan Baru Hanafi itu orang Mazhabnya Syafi'i ya Benar ya Ustadz Hanafi Mazhabnya Syafi'i Berkunut Kalau subuh-subuh ya Yang kedua Berakidah Asyariyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Atumatulidiyah Yang ketiga Bertasauf Dengan tarikat Yang Mu'tabar Itu Junaidiyah Atau Ghazaliyah Itu Kaedah Al-Azhar Jadi Sheikhul Azhar Ulama-ulama Azhar Sudah buat Ketentuan Sudah buat Manhaj Man-Azhari Siapa yang disebut Orang-orang Lulusan Azhar Siapa itu tadi Bermazhab yang Salah satu yang Empat Berakidah Asyariyah Bertasauf Maka kalau Ada lulusan Azhar Tidak seperti ini Mungkin Dia tidak Ngaji di Al-Azhar Ngajinya di luar Azhar Itu aja Problemnya Dan itu Benar terjadi Kawan kita Perikir Al-Azhar Ditanya Kenapa Ente kesini Padahal ente Benci Mal-Azhar Saya cuma Mau dapat Izin tinggal Saya mau ngaji Di luar Al-Azhar Dan itu Banyak Dan memang Dulu Gak tau sekarang Dulu Sekitar Al-Azhar Itu Banyak sekali Asrama-asrama Yang ngasih Besiswa Isinya Kajian Gretisi Ajaran Al-Azhar Ya karena Mahasiswa Al-Azhar Mungkin Besiswanya Gak gede Ya tergiur Juga Kalau Dia tergiur Karena Masalah Fulus Wah itu Berarti Manhajnya Belum pas Mungkin Sebelum Berangkat Belum Memahami Apa itu Mazhab Apa itu Manhaj Dan memang Kita sudah Lihat Kebanyakan Yang berangkat Di Awal-awal Tahun 2000 Itu kan Lulusan Lulusan MAK Madrasah Aliyah Keagamaan MAK Itu Milik Negeri Dan Saya Lulusan MAK Kami Itu Gak Jelas Mazhabnya Fikihnya Gak Jelas Mazhabnya Pas Kita Cek Kompero Birit Sama Fikih Sunnah Akidahnya Gabungan Ada Akidah Tiga Sifat Dikabung Dikabung Makanya Tamatan MAK Bingung Seperti Saya Dulu Bingung Ini Saya Mau Ikut Siapa Kalau Langsung Berangkat Ke Al-Azhar Dicaplok Sama Kakak Kelasnya Yang Bermandahat Salafi Jadi Salafi Dicaplok Mekawan Yang Ikhwani Jadi Ikhwani Kalau Dia Sadar Saya Harus Ngaji Ke Ulama Azhar Jadi Azhari Itulah Problemnya Saya Tidak Tau Kenapa MAK Ditutup Di Sekolah Sekolah Man Apakah Mungkin Karena Masalah Ini Atau Masalah Lain Wallah Alam Sekarang Sudah Ditutup Jadi Kebanyakan Lulusan Azhar Yang Tidak Ikutin Azhar Itu Karena Basic Sebelum Berangkatnya Belum Oke Tapi Kalau Sudah Oke Sama Hanya Lulusan Pesantren Di Jawa Lulusan Pesantren Di Sini Lulusan Wasiliah PRT Dayah Al-Khayrat NW Di Indonesia Itu Sama Dengan Disana Gak Jauh Beda Jadi Kalau Pertanyaannya Begini Apakah Mereka Tidak Tau Soal Beda Mereka Ngerti Cuma Ngerti Ala Ustaz Mereka Disana Gitu Ya Jadi Kalau Ingin Tau Al-Azhar Lihat Cara Ngeceknya Jadi Bapak Ibu Boleh Jadi Juri Boleh Jadi Juri Ciri-ciri Al-Azhar Apa Tamatan Azhar Bermazhab Bermazhab Mazhab Apa Kalau Di Indonesia Ya Mazhab Syafie Akidahnya Ash'ariah Belajar Sifat 20 Itu Ciri-cirinya Jadi Kalau Tamatan Azhar Mengajarkan Uluh Ya Rubi Masifat Itu Diragukan Azharnya Berarti Jangan-jangan Dia Tidak Ngaji Di Ulama Al-Azhar Terus Kalau Ada Tamatan Azhar Anti Tasawuf Kita Tambah Curiga Lagi Jangan-jangan Dia Tidak Ngaji Al-Azhar Masyaikh Masyaikh Al-Azhar Sufi Semua Hampir Semua Syih Ahmad Tayyib Ayahnya Dan Saudaranya Mursi Tariqah Al-Watiyah Syih Ali Jum'ah Itu Mursi Tariqah Syajiliyah Kadiriyah Naksabandiyah Banyak lagi ya Syih Umar Hasim Itu Tawekatnya Juga Naksabandiyah Syajiliyah Masih Masih Banyak Itu Semua Ulama Azhar Itu Mursi Mursi Syih Syih Torikot Syih Syih Mazhab Kira-kira Gimana Emang Kalau di Kampung Kita Syih Torikot Karena Tidak Ngerti Mazhab Iya Dia Cuma Syih Dalam Torikot Bukan Syih Dalam Mazhab Jadi Syih Torikot Itu Kalau Tidak Ahli Mazhab Fikih Dia Haram Berfatwa Dia Cuma Boleh Dia Cuma Punya Sim Sim Untuk Membimbing Zikir Tidak Punya Sim Berfatwa Jadi Jangan Disamakan Jauh Beda Itu Gitu Ya Ini Pertanyaannya Nyindir Kawan-kawan Kita Azhar Justru Saya Niat Ngomong Begini Ingin Membelah Kawan-kawan Saya Al-Azhar Ingin Membersihkan Nama Al-Azhar Karena Guru Saya Syih Hasan Itu Tamatan Al-Azhar Apa Kata Beliau Pertanyaan Paling Bodoh Nah Gitu Ngomongnya Dia Ngomong Gitu Dan Paling Aneh Yang Saya Terima Semenjak Saya Ngaji Sampai Sekarang Adalah Pertanyaan Apakah Imam Asyari Asyairah Ahlus Sunnah Apakah Belajar Sifat 20 Itu Ahlus Sunnah Bagi Beliau Itu Pertanyaan Paling Konyol Kan Sekarang Kajian-kajian Begitu Ditolak Semoga Nanti Ustaz Al-Nuf Ustaz Bismillah Bisa Ngajar Akidah Disini Sifat 20 Fikish Shafi'i Dan Ustaz Yang lain Ustaz Hanafi Ustaz Siapa lagi Ustaz Kopri Ada Banyak Masih Banyak Lagi Nah Itu Azhar Azhar Menurut Menurut Saya Benar Mereka Insyaallah Sesuai Dengan Mandahat Azhar Yang Disana Insyaallah Masih Banyak Yang Lain Saya Tidak Banyak Kenal Kalau Disini Silahkan Pak Bismillah Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum Bismillah Apa-apa Yang Saya Herankan Ustaz Ada Istri Ichat Sekarang Muncul Ustaz Subahar Ustaz Simbahar Kalau Ustaz Minat Kalau Saat Jangan Nanti Apa Sampai-sampai Saya mengatakan Kalau Bapak pelajar itu Ke Kairok yang tidak rasa Seperti di Madinah saja Jadi disitulah Tempat-tempat Pelajar Saya melihat Doktor Mawafi Salih itu S1, S2, S3, di Madinah Tapi Gak gitu-gitu amat Ya Kita yang mau Jadi ragu Misalkan seorang katakan Musang, kucing Musang, kucing Kita katakan Kucing, kucing, kucing Jadi mohon Baik Ustadz Subhat Ini istilahnya Meniramkan sekali Itu baru muncul zaman sekarang Istilah Ustadz Subhat Itu istilah Bidah Kok sampai istilah Subhat Subhat itu kan persoalan Fikih Antara Halal dan haram Disebut dengan Subhat Kok Ustadz Disebut Subhat Betapa Najisnya mulut Anda itu Kita kasih ketahu gitu Pak Najis sekali Mulut dia itu Masa Ustadz Disebut Subhat Lalu yang pas apa Bukan Gak usah Desebut Subhat lah Kalau bahasa Arab itu Sederhana Ustadz Mukholif Ustadz yang beda Selesai Lalu gimana Tadi pertanyaannya Gak usah Ngaji ke Lazar Ngajinya ke Madinah aja Itu siapa yang ngomong Pak Ustadz juga Kalau Ustadz kayaknya Gak berani ngomong gitu ya Tapi dulu Di zaman-zaman saya Tahun 2000an Itu memang Ada trauma Khususnya di kampung saya Trauma di beberapa daerah Terhadap tematan Azhar Justru dulu Larangannya Jangan ngaji ke Azhar Kebalik Pak ceritanya Bukan Jangan ngaji ke Azhar itu Karena Azhar pulang-pulang Itu anti-mazhab dulu Itu di kampung kita Di Sumatera Barat Jadi image-nya Kalau pulang dari Azhar Anti-Tarekat Sufi Anti-mazhab Anti-Ash'ari Dulu begitu Sekarang udah gak Sedangkan disini Kalau pulang dari Al-Azhar Nanti jadi Subhat Tapi kalau pulang dari Madinah Nanti anti-Tarekat Anti-Sufi Anti-mazhab Oh itu yang bener Kan gitu katanya Jadi kebalik Ternyata masing-masing daerah Punya kasus sendiri Yang bener gimana Setahu saya Al-Ibrouh Laisa Bilmakan Orang itu Tidak tergantung Dimana dia ngaji Saja Tapi tergantung Dirinya faham Atau tidak Meskipun dia bertahun-tahun Ngaji di Madinah Ngaji di Azhar Kalau gak ikuti Manhaj orang disitu Gak akan berubah Seperti tadi Tamatan Azhar Tapi ngajinya Di luar Azhar Jadi Azhari gak Jadi Ayu Azhari Kali ya Tamatan Madinah Tapi gak ngikutin Metode-metode Ulama-ulama Sekitar Madinah itu Yang Yang anti-mazhab Gak akan jadi anti-mazhab Sudah banyak kawan kita Seperti senior kita Ulama kita disini Doktor Mordi Itu gak gitu-gitu amat kok Guru kami Sheikh Ali Mustafa Yaakub Ke Ali Mustafa Yaakub Tamatan sana juga Langsung ngaji ke Sheikh Bin Baz Imam Imam Salafiyah Juga gak gitu-gitu amat Dan saya gak pernah Sholat di belakang beliau Subuh Terus beliau gak kunut Selalu kunut Padahal tamatan Saudi Pak Sembilan tahun Bukan 4 tahun Sembilan tahun Kurang apa Jadi beliau Duduk disana Ngaji disana Sembilan tahun Gak pernah merubah Mazhab syafihinnya Gitu Jadi Bukan masalah Berangkat kesana Jangan berangkat kesana Tapi sebelum berangkat Udah matang atau belum Itu aja masalah ya Pak Jadi silahkan Adik-adik kita yang mau berangkat Ketimur Tengah Matangkan mazhabnya Manhatnya Akidahnya Rohaninya Insya Allah Ketika pulang-pulang Tambah kaya ilmunya Dimanapun dia ngaji Mau di Azhar Mau di Madinah Mau di Hadramaut Mau di Tarim Mau dimanapun Cukup pesat ya Saya rasa Kita cukupkan dulu Kita tutup dengan Kafurah Majlis Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh